Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Leru Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda Pecahan Injil dan Renungan hari ini edisi 16 Mei 2022, Senin Hari Biasa Pekan Pasca ke-5 Disusun oleh Frater NDC SVD dan akan dibawakan oleh Frater Fritz Talan SVD Selamat mendengarkan Dalam dunia ini Bacaan diambil dari Injil Yohanes Bap 14 ayat 21 sampai ayat 26 Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapaku Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku Bapaku akan mengasihi aku dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapak yang mengutus aku Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu Tetapi penghibur, iaitu roh kudus, yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Pencinta sang sabda yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini berjudul Amanat Kerinduan Sebagai sebuah pesan perpisahan Yesus memberikan penegasan penting Yang kemudian menjadi salah satu dari inti ajaran Kristiani Kepada murid-muridnya, Yesus berkata Barang siapa memegang perintahku Dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Dalam dirinya Kalimat ini sesungguhnya mengandung dua pokok penting Antara harapan dan serentak kegelisahan Memegang perintah Yesus dan melakukannya Adalah ide yang bila diterapkan Maka nilai konsekuensinya adalah positif Hal ini kemudian juga dapat bernilai negatif Dalam konteks kegelisahan Apabila ide ini justru sama sekali Tidak diterapkan Maka terhadap hal tersebut di atas Akan menjadi jelas Bila kita kemudian menyebut ide Yesus ini Dengan istilah yang lebih lugas Yakni amanat kerinduan Pemaknaan atas istilah amanat sendiri Secara harafiah Setidaknya cukup jelas Menuntut ketaatan dari para penerimanya Karena itu amanat yang diberikan Yesus ini Melampaui segala bentuk aturan baku duniawi Dimaksudkan agar dapat mengatur arah iman Seluruh orang-orang Kristiani Sebagaimana kerinduan Yesus sendiri Dalam peristiwa penyalipan Hingga kebangkitannya pada hari Pasca Hari-hari ini Kendatipun pergerakan waktu dan perubahan dunia Telah menjauhkan kita dari konteks zaman Yesus Amanat yang diberikan Yesus kepada kita Jelas masih amat relevan Kita tetap dituntut Untuk memegang dan melakukan segala perintahnya Cintailah sesama seperti engkau mencintai dirimu sendiri Adalah yang terutama Kita jelas tidak akan mampu mencintai Allah Dengan segenap hati Bila pada saat yang sama Kita justru membenci orang-orang yang berada di sekitar kita Oleh karena itu Yesus sendiri juga berkata Jika seseorang mengasihi aku Ia akan menuruti firmanku Saudara-saudari pencinta sang sabda yang terkasih Pada saat ini Kita tengah mempersiapkan diri kita Untuk merayakan kenaikan Tuhan ke surga Logisnya Bila pada saatnya nanti Kita merayakan hari kenaikan Maka pada saat-saat ini Kita semestinya juga merayakan momen kehadiran Yesus Yang masih berada di dunia Dengan kata lain Yesus yang badannya Tengah tinggal di antara kita Dan berdiam di kediaman kita saat ini Saat-saat seperti ini Sebenarnya merupakan momen yang spesial Dan intim Terkait hubungan kita dengan Yesus sendiri Kalaupun kita sendiri kurang memberi perhatian Terhadap keberadaan Yesus Yesus akan tetap memperhatikan segala bentuk tindakan kita Ini menjadi penting Karena Yesus sendiri bahkan berkata Semuanya ini ku katakan kepadamu Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu Kita hendaknya dapat menyajikan persona terbaik dari diri kita kepada Yesus Agar sekiranya bersama kenaiknya Kena kelak Doa-doa dan kerinduan kita pun Turut membumbung naik menuju singgah sana kerajaan surga Ya Allah Buatlah agar kami setia mendengarkan sabdamu Dan tekun melaksanakan kehendakmu Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Lerok Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabdaan dari komunitas Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Lerok Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelorodot.org Setiap kutus sampai dengan buang baju Subatunggu bagus Mari batu silam dengan air kasih Supaya membuang banyak Biar Injil Tuhan selalu menyala Di tanah rumah murah Terima kasih telah menonton!